assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel jiwa sejarah di video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian Soekarno Insinyur Soekarno sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini adalah sosok pemimpin besar Putra Sang Fajar ini sangat karismatik berwibawa tegas dan nasionalis semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain meski sudah lama meninggal dunia namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya Bung Karna sering mengalami percobaan pembunuhan semasa hidup ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali namun menurut ajudan Soekarno Sudarto Danus Subroto mengatakan bahwa ada tujuh kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menghentarkan mendagapi hal itu bukan menjadi takut dan kentar Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut menurut kabar yang beredar di masyarakat Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyiblorong yang legendaris dalam cerita tersebut Nyiblorong datang dan memberikan mustika merah delima jelmaan seekor naga dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia namun juga alam gaib tidak hanya Nyiblorong Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratuk Idul kubah jajaran serta Nyiroro Kidul nah benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti dengan sejarah sedikitnya tujuh kali luput lolos dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung menjadi hal yang jama kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi namun Bung Karno menapik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan manusia mencoba membunuh kalau Tuhan belum bergendak ia mati maka ia belum akan mati namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya menurutnya rakyatlah yang membuatnya tetap hidup sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku tanpa rakyat aku tak bisa apa-apa jadi tidak perlu senapan bom apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno jauhkan saja aku dari rakyatku maka aku akan mati secara perlahan-lahan benar saja ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani Granat bahkan bom pesawat tempur percobaan pembunuhan pertama terjadi pada 30 November 1957 Presiden Soekarno datang ke berguruan segini atau percik tempat bersekolah putra putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 percik Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden 9 orang tewas 100 orang terluka termasuk pengawal presiden Soekarno sendiri beserta putra putrinya selamat tiga orang ditangkap akibat kejadian tersebut mereka perantauan dari Bima yang ditutuh sebagai antek teror gerakan DITI percobaan pembunuhan kedua terjadi 9 Maret 1960 tepat siang bolong istana presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MIG-17 yang dipiloti Daniel Maukar Maukar adalah lenan AU yang telah dipengaruhi bermestah kanon yang dijatuhkan Maukar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno untunglah Soekarno tak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden pada April 1960 Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Kurso mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung Jogja dan Bali Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat tetkala sampai di jembatan Raja Mandala ternyata sekelompok anggota DITI melakukan penghadangan beruntung pasukan pengawal presiden SIGAP meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut pada 7 Januari 1962 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Manto Angin ketika itulah saat melewati di jalan cendrawasi seseorang melemparkan granat granat itu meleset jatuh mengenai mobil lain Soekarno selamat pelakunya serma marcus latu perisa dan ida bagus surya tanaya divonis hukuman mati selain itu percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962 bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat idul adha di Masjid Baitur Rahim begitu melihat Soekarno dia mencabut pistol yang tersembunyi dibalik jasnya moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno apadaya jarinya keluh dalam sepersekian detik ketika tersadar arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno menyerempet ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin Haji Bahrum divonis hukuman mati namun kemudian dia mendapatkan gerasi pada 1960-an Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Solopsi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang mandai sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah kahar muzakar arahnya kendaraan Bung Karno tetapi ternyata meleset jauh Soekarno sekali lagi selamat Desember 1964 Presiden Soekarno dalam kunjungan perjalanan dari Bogor menuju Jakarta rombongannya membentuk konvoy kendaraan dalam laju kendaraan yang perlahan mata Soekarno sempat berserobok dengan seorang lelaki tak dikenali di pinggir jalan perasaan Soekarno kurang nyaman benar saja lelaki itu melemparkan sebuah geranat ke arah mobil presiden beruntung jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju Soekarno pun selamat dari kesemuanya Bung Karno tetap selamat tetap sehat dan tidak gentar dia terus saja menjalankan tugas presiden dengan segala konsekuensinya dalam salah satu pernyataan di biografi yang ditulis Cindy Adams berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya namun pengakuan Bung Karno terhadap cara membunuhnya ternyata menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membunuh Soekarno kekuatan Bung Karno adalah rakyatnya dan dia hanya akan mati jika dijauhkan dari rakyatnya Ordubaru dibawah pimpinan Soeharto dan atas dukungan Amerika Serikat dan kroninya melakukan upaya pembunuhan bisa dibilang langsung bisa pula tidak langsung terhadap Bung Karno dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri hingga Mei 1967 Bung Karno seperti tahanan rumah meski masih berstatus presiden tetapi ia terpenjara di istana tidak boleh keluar tanpa kawalan antek-antek Soeharto situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk gerakan demonstrasi mahasiswa yang ditukung militer pemberitaan media masa yang dikontrol Soeharto membuat Bung Karno makin terburuk usai ia dilengsarkan oleh sidang istimewa MPRS kemudian diasingkan di Bogor kemudian disekap di Wisma Yasso jalan Gatot Subroto ia benar-benar menjadi pesakitan yang paling menyakitkan adalah karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyat rakyat menjadi nyawanya selama ini dengan cara itu pula persis seperti yang ia utarakan dalam bukunya Bung Karno wafat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!